Hai hahaha 12 Oh selamat datang kembali di channel Gaman playing Oke di video kali ini gue pengen tes drive si evo Immortal Terra yang udah gua susun set pendana juga ya jadi gua disini pakai arsil helmet buat dapetin defense sekaligus shield ya defense anti pindah paksa terusnya gua pakai black hole defense gun ini beko penjara sangat cocok dikombin sama pendan selanjutnya nisi Super Dimension great drop ya pendan mobilitas yang sangat bagus banget buat Immortal Terra susu support pendant juga yaitu kopi kopi landmark dan anti cat ya tapi kekurangan dari set pendek ini lemah dalam harga sewa landmark bakalan murah banget harga sewa landmark lu itu berbeda dengan Terra yang jaman dulu Terra jaman dulu tuh dia punya am skill pagi tambahan 150% biaya sewa landmark ya jadi enggak perlu pakai SPC juga enggak masalah dan karena ini kartu bangkrut jadi problem banget kalau misalkan harga sewa landmark lu murah maka dari itu gua saranin kalian ganti am Super Dimension great drop sus ini ke great drop spaceship guys biar harga udah sewa lain makanya mahal ya untuk up skill mobilitasnya sebenarnya udah diwakili sama skill jam kostumnya yaitu pindah langsung ke area aku ya saat bangun landmark tapi kalau misalkan dan masuk ke light game kalian ngandelin si great drop ya tapi eh iya kalau di light game ngandelin great drop kalau di early mungkin masih bisa aktif ya si skill bangun ini di jam kostumnya tapi kalau misalkan kalau udah live game ini udah nggak bisa aktif jadi nggak guna ya skill ninja sus ini kalau dia di live game Oke ya kayak gitu aja sih cuman satu lagi kalian harus perhatikan juga eh jadi wajib banget di salah satu set penen kalian ini bawa UA cashback guys karena kenapa kartu evo immortal terah ini sangat boros marble jadi skill drawingnya itu perlu marble dan skill serangnya yaitu si HPnya perlu marble jadi kalian harus bawa UA cashback biar nggak miskin ya marble kalian karena ini kartu nguras banget marble guys jadi wajib banget salah satu penen kalian ada UA cashback ya Oke kalau gitu langsung aja kita tes draft si evo immortal terra ini apakah bakalan GG banget atau biasa aja let's go guys Oke lawan kimun jam kostum Oh ternyata ada khasin ya mantap pertama lagi kampet peluang menangnya kecil nih Oke dia pakai catch bot ya siap sebenarnya mungkin am kalau misalkan apa namanya gua punya request gitu buat GM sebenarnya gue pengen kopi-kopi drawin eh kopi-kopi drawin lagi kopi-kopi pakai drone itu punya variasi yang lain ya selain yang udah ada sekarang kayak misalkan kopi-kopi Sudim gitu ya kayaknya sangat cocok gitu buat kartu-kartu seperti Terra ya ya kita ke-12 aja oke oke ninja susu aktif atau tidak oke ninja susu aktif nice shot kita langsung hmm pasang bentar-bentar pasang springtrap itu saat bangun ya bukannya di akhir turn Wah keren dong berarti ya mungkin bisa dikombo sama eh apa sih penen kemarin ya si Valentin eh Valentin Vampir Doll iya bisa di dikombo Vampir Doll ya deh mungkin sama itu juga bagus ya ya sama Len Marxus walaupun agak nabrak sih memang skill Len Marxus dengan jam kostumnya sih apa namanya eh siapa sih namanya nih evo Immortal Terra ya Kok grid vol enggak aktif ya di vol enggak aktif loh boncos banget dan jelit Oke tapi kalau misalkan apa namanya dikomper sama kimun jauh banget sih lebih jauh lah kimun di atas segala-galanya gitu ya kartu yang dirilis eh beberapa bulan terakhir ini itu evo sendi evo biskuit gitu ya walaupun enggak selama jaminan ya walaupun selama apa enggak selama jaminan kimun bakal menang silangkat-kart yang tersebut ini ada kalanya apes gitu kan nah kan udah-udah pasti udah versi misalnya juga kalau di jalan kedua eh berjalan pertama sama-sama ketemu kartu bangkrut gitu ya kelar sih Oke dikit lagi nih dikit lagi nih ajal menjemput kayaknya nih kalah gua tapi enggak boleh pesimis duluan nah kan baknya ini masih ada setelah kurung penjara kelar eh terus yang ngelawan kagak jalan lagi gitu kan tolo lanjrit inilah eh kenapa harus dilakukan maintenance padahal pada tanggal 20 nanti guys ini buat ngilangin bak-bak sialan ini guys Kampret lah udah nggak nyaman banget gua udah tiga bulan lo bak ini game semoga lu benerin ya bukan lu tambahin bak nih Kampret jadi jadi ini gue jadi marah-marah gua bukannya tes drive ya Kampret oke gameplay pertama kalah dengan kesan yang sangat-sangat tidak GG banget nih kartu ya jadinya kalau ketemu Kimun ya udah kita lanjut ke gameplay selanjutnya guys let's go Oke Ragon pas banget gua bawa kopi drone eh kopi ya kopi guardian drone ya oke mantap nih jalan kedua lagi gua kita lihat dia bawa snowman ninjasus lagi anjrit upain dengan jetpack gua siap banget ini mah udah siap banget TTL Bos kita lihat Oke grid kopi-kopi aktif Oke pun ninjasusnya aktif lagi anjrit upain please jangan nyepam jangan nyepam ninjasus please Jangan aktif lagi untung gua bawa Guardian kopi drone kalau kagam udah kalah dari tadi gue nih Oke Oke jalan lagi dia jalan lagi ninjasusnya please jangan gacor-gacor bet lah Oke kita ke belakang guys untung buff dari apa namanya si Immortal Terra ini Astaga pas gua ke belakang naganya jalan juga sih Kampret 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 Oke hilang shieldnya dong Oh itu kebangetan tolol gimana emang dari dulu tuh gua kadang suka salah dah sumpah bagian sama banget visualnya drag spesif yang gua bawa goblok ini video konten kapan gitu ya Oke konten beberapa waktu yang lalu juga begini deh gua salah bawa grid drop malah spesif yang gua bawa nah oke oke sobek dong ntar kita ganti guys mungkin gua akan ganti black hole penjaranya juga ya karena gua rasa eh spesif udah bisa gantiin peranan black hole ya persen mungkin gua akan ganti Vampire Detention Doll buat ngikis marble lawan ya kan Vampire Detention Doll ada efek bleedingnya juga eh skill pendannya oke please 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 jangan gacor-gacor please anjrit sakit banget ninjasusnya gila tuh kan mampus kan come on lah gila pantesan ninjasus versi dark kaga pernah diencore segila ini anjrit ayo 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 oke gua akan keempat double please aduh ga double lagi astaga astaga apaan itu apaan itu cuk copy drone gua ga aktif copy drone gua ga aktif copy drone gua ga aktif anjrit boncos anti chartnya 80% loh gua ada copy drone eh iya ga sih iya 8% anjrit please nah let's go jangan boncos jangan boncos please jangan jangan boncos dia mencoba lagi nih pasti mencoba lagi dia pasti jangan boncos mampus mampus kau ragun mencoba lagi ninjasus gila banget sumpah ninjasusnya ninjasus lumayan sendiri aja ragun anjim ngeselin banget dah sumpah skill ninjasus tuh what gila main sendiri ragun main sendiri gua ga ngerti lagi sih kalo gua ga pake guardian copy drone udah kalah dari tadi gua kayak 12 gara-gara salah bawa set pendant begini panggil random oke bangkrut dong harus ya wit booknya juga ga nyala ya lu perhatiin dah dari tadi ga nyala wit book ya padahal ada skill wit book loh udah bangkrut aja kelamaan gua mau ganti set pendant ini ini gua yang ngelag atau dia yang ngelag sih hah mau kalah aja pake lama kau dijual dong dijual gila loh jual aset dia oke kita kan ke tujuh aja nih tujuh meninggal mau menang aja lama gua oke untung lagi dalam keadaan skerko ya kalo ga ada dalam keadaan skerko jalan terus tuh si kocak 12 12 ninjasusnya aktif please eh ninjasus iya ninjasus ninjasusnya aktif oke ninjasusnya aktif guys ini kagak bisa grid drop si kampet gara-gara salah bawa pendan gua jadi ga bisa attack bertubi-tubi ya oke kita akan pasang disitu double gua pasang seraka banget ya nah udah 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 pulang lah pulang cabut lu cabut lu lagun kampet emang gila nih orang ninjasusnya gacor banget anak GM kayaknya oke guys gua akan ganti pendan dulu terus lanjut ke gameplay selanjutnya berlama-lama kemudian oke lawan yonrong berkosum Dewi bumi tunjukan apa tuh gua ga sempet baca udah hilang duluan oke oh ternyata guys itu salah gua sendiri sih karena gua ga punya grid drop spaceship ternyata di akun ini ya gua cuman punya grid drop spaceship di akun anda sampah guys menyedihkan memang kenapa gua ga kejar di semua akun ya itu padahal pendan salah satu pendan penting gitu ya oke gua jadinya pake set panel kayak gini guys vampire detention doll tadi gua gantiin emm apa namanya draw apa ya deckhole penjara ya terusnya gua pake grid drop eee sudim ya karena gua ga punya sudim gridfall ini mungkin lemah di harga apa iya harga sewa lemak doang sih tapi gua punya efek bleeding tenang buat mengikis marble lawan ga masalah harusnya ya oke 12 belakang enak sih udah pasti jaminan 9 enggak 80% lah menang gitu kalo jalan ke kedua gitu ya nah kan instanen make boncos nah oke oke blok sudutnya aktif kita pasang disini oke dia titanium helmetnya aktif juga kita pasang lagi kita pasang lagi kok pasang sih ya ini kita serang lagi maksudnya oke aktif guys nah ini cocok sih jadi langsung ke trigger ya tanpa nunggu trun selanjutnya guys tapi ga ada itunya ga ada sobek angel set pendant ini nah gila gila gigi banget sumpah ih gigi banget anjrit ga bohong gua kompo gigi anjrit 9 9 belakang boleh 9 belakang ya ampun 11 itunya aktif itunya ninja susah yos let's go hahaha gacar banget anjrit spadetrapnya juga gacar lagi oh ternyata ga harus bangun sama eh ga harus bangun ya syarat aktifasi spadetrap ya kalian nginjek lemak kalian juga udah aktif kayak black hole berarti ya spadetrapnya ih enak sih spadetrap ini mekanisme aktifasinya mantap 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 lanjut guys seru-seru pake spadetrap ini oke lawan gaya aduh ah pertama lagi gampret coba ya ada apa namanya varian kopi-kopi ini guys yang tadi gua bilang sudim gitu ya atau gridfall makin mantep nih spadetrap gue oke oke kita kesitu ga usah mahal-mahal bangun satu aja oh dia ga ada oh bener 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 ini bisa ini guys bisa TTL nih gue guys oke ini ini definisi gaya light sesungguhnya sih seharusnya ya dibanding sama waterboom lena sama apalagi yang gua bilang gaya light ya banyak sih evoke Emil gua bilang gaya light juga ya ini sih yang paling mendekati mungkin kalo misalkan ada pendan eh apa namanya copotan skill gaya macem kayak rose land atau cruised seed ya gitu bakalan ini sih bakalan bakal mirip banget sama gaya nih kartu oke kita main TTL aja ini 2 yes let's go yah yah kagak aktif lagi oke ninja susu aktif eh semoga grateful aktif grateful grateful aktif kah tidak aktif kita taruh sini aja gua pengen lihat dia bakal kesini sih ke pojok sini ya mungkin coba kita lihat oh dia ga bawa magnet guys magnetnya mungkin dari UA ya kalo set-set kayak begini biasanya kita lihat hmm ga juga ga ada magnet ya terusnya nyerang pake black hole HPI doang berarti yah kagak greget sama snowman mungkin nyerangnya pake snowman juga ya 2 itu doang buat apa namanya buat lawan kena itunya ya kena skill kutuk ya oh iya sama kontrol deng oh iya 3 ya serem juga ya gampret ah mampus prioritasnya tuh speed trap dulu cuy baru black hole makan tuh pencarian mental kalian mak gua iya perlu kalian tau eh ketahui ya speed trap tuh diatas black hole seratanya jadi prioritasnya eh speed trap dulu baru black hole ya oke segitu doang nih rasakan nih kampret gagah double hah yah gua lupa snowman anjim fuck damn men nyesel gua bangun disitu nah udah sih bete sumpah kalo udah kena kutuk gaya bete yang kita luang aduh semoga dia nggak ini lagi pindah paksa lagi lawan gampang banget dapet double heran gua untung ada magnet sih kalo ada magnet kelar gua ada tadi ada iya sih nggak harus magnet cuman dia pindah paksa lawan aja udah mampus banget gua kontrol-kontrol lawannya itu loh emang dari segi presentase gila banget sih gaya nyaris hampir tidak boncos menurut gua kalo adu-duan presentase emang gaya salah satu kartu yang paling the best oke gua akan ganti satu set pendant gua udah buat gameplay selanjutnya guys let's go astaga giliran gua ganti guardian copy drone gua malah ketemu Eloni satan nah jadi gua ganti apa namanya guardian copy drone gua ke diamond punch gun guys berharap ketemu kimun atau gaya lagi tapi malah ketemu Eloni lagi kialan kialan gua harusnya pam lenmak nih di blok hijau ini ya blok hijau len hijau ini oke kalau ini spam spam aja guys oh ada ah nah gua lupa kalo punya speng eh spring trap ya oke aman aman harusnya ya harusnya aman dong oke ini bete juga sih gua harus ngabisin XL dia ya gapapalah kena skirko oke kita ambisin XL dia aja gua nyesel aduh banyak penyesalan nanying gua di gameplay ini lepas pendan ini salah eh eh oh iya mampus ada demon punch gun lupa gua bener juga bang dino anjrit gila nih pendan emang tolol banget ya gua gacor ya padahal versi biasa tetep aja gacor gitu pendan ini enggak enggak ngerti gua nah mampus monster lu boncos monster sih versi prasejarah versi pertama ini mampus kena dorong oke springtrap dong oke let's go menang sini menang gua yakin eh josh pemilih pembayaran tarik dia eh enggak ada sobek angel sayangnya udah enggak apa-apa ya pokoknya dia enggak double enggak double mampus 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 hehehe oke kita kutuk dia aduh double dong cuk cuk oh oh tonjok tonjok boleh juga sih duh gila boncos banget sumpah uh ada ualoan dia oke oh defense efek kebahaya bos ayo dong takut dia takut dia buat apa namanya ngeaktifin drawingnya eh ini double lagi lah hehehe 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 oke oke masih ada defense untung masih ada defense gua double dong nah gitu kek oke ninja susu aktif langsung pindah please please jangan boncos magnetnya mantap oke udah kelar sih kelar mantap wuh sekali lagi guys sekali lagi guys sekali lagi oke evo genie kita lihat ninja susu lagi eh ninja drone ini ya bukan ninja susu oke menang sih harusnya ya oke 10 12 oh untung gua bawa skill tinju ya eh walaupun gua punya gitu sih walaupun gua punya kombo springtrap sama penjara ya springtrap itu btw dia nggak bisa bebas sewa ya guys ya beda sama black hole kalau lawan-lawan kayak kartu evo genie ini atau nadia gitu dia masih bisa bebas sewa guys itu keunggulannya si springtrap ya oke gila artil saya mata boncos banget dia 10 lah apa sih nah kan aduh kena kena gue ya oh nggak kena nggak kena nggak kena nggak kena panggil bentar dia ada oh skill serangnya itu doang ya oke kena panggil kan gua gila 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 itu salt dari mana deh oh gritrop ya oke 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 untung nggak ada titunya untung nggak ada bayangan ya dua please nice gitu dong nurut dong dadu oke oke kita kasihin aja emm banyak yang boncos sih gua perhatikan ini skillnya sumpah kayak skerko pensbotnya juga boncos shieldnya juga boncos nah itu baru aktif nah mantap lihat nih guys nih nggak bebas sewa nih guys nih bedain sama black hole nih nah nggak bebas sewa kan itu kalau black hole tadi bebas sewa tuh kalau gue bolongin di bawahnya oke mungkin gua akan ke sembilan buat nge skerko pensbotin dia nge skerko pensbotin nggak tuh defense efek rubahaya hebat aktif dong uh dia beli loh 25% doang anjrit oke mantap hehehe gua ada kombo penjara bos bebas sewa lu kagak berguna di hadapan kombo penjara gua tapi bahaya nih kena serang gua nah kan mampus gua eh aduh deh kalau satu kali kena hantem landmarknya dia bisa mampus gua oke oke aman 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 gua akan ke 12 semoga ninja susi aktif karena langsung tembus ini yang dia ya apa namanya senjara dia gua akan taruh di atas kakinya oke gua ke blok spesial kita langsung hajar aja dia pake kombo penjara vampir doll tidak aktif oke dumpling kampret joss bebas sewa pastinya ya hahaha dia balik lagi spring drive ping hahaha luksu win 7 guys mungkin gua akan lanjut di live streaming aja kali ya buat win 9 anjay pede banget gua yaudah guys mungkin itu aja eh test drive test drive lucu dari evo immortal terah ya kalau kalian suka dengan video-video gua jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di next content guys bye stefan o terima kasih